Implikasi penetapan Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah sangat terasa bagi daerah kota Balikpapan. Meski lokasi penetapan IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, telah merembet juga ke kota Balikpapan yang secara geografis dekat dengan Penajam Pasir Utara. Hal itu dipaparkan oleh Ketua DPRD Balikpapan, Abdulol, kepada Tribun Kaltim.co pada Kamis 26 Mei tahun 2022. Seperti di antaranya, banyak event maupun peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini. Setelah pandemi COVID-19 menurun, ucap Abduloh. Berdasarkan hasil kajian, sementara tim penelitian Institut Teknologi Bandung, ITB, melalui Bapeda Litbang Kota Balikpapan. Perubahan Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN Nusantara memberikan dampak baik dan negatif. dan ada potensi positif di berbagai aspek dan juga resiko yang cukup mengkhawatirkan. Banjir yang semakin parah tersebar di banyak titik, katanya. Permasalahan sosial akibat bertambahnya penduduk, kemacetan, kekiatan ekonomi, yang tidak berbanding lurus dengan persediaan sarana dan prasarana, katanya. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!